Sekitar 37 persen spesies ikan di seluruh dunia hidup di perairan Indonesia. Dengan luas wilayah perairan mencapai 5,8 juta kilometer persegi dan garis pantai sepanjang 91 ribu kilometer. Bahkan, Indonesia menjadi pemasok utama produk-produk perikanan menurut Data Food and Agriculture Organization 2015 Rumput Laut dan Tuna. Sedangkan, udang menempati posisi kedua setelah Cina. Untuk mempertahankan potensi besar ini, Indonesia telah memperketat kebijakan perikanan seperti larangan penggunaan pukat jaring, kebijakan Anti-Illegal Inregulated and Unreported Fishing atau IUUF, larangan pengiriman di tengah laut, dan penenggalaman kapal asing. Lantas, bagaimana peran BUMN pada industri perikanan Indonesia? Apakah mampu bersaing atau justru kalah oleh swasta dan asing? Sobat, BUMN memiliki dua perusahaan yang berfokus di bidang perikanan, yaitu Perusahaan Umum Perikanan Indonesia atau Perum Perindo dan PT Perikanan Nusantara Persero atau Perinus. Perindo unggul di bidang pengelolaan pelabuhan perikanan dan budidaya, sedangkan Perinus terkenal unggul di bidang perikanan tangkap. Dua perusahaan tersebut bahkan dikabarkan akan segera merjan. Dengan bersatunya dua BUMN ini, bisnis perikanan diklaim akan semakin kuat karena bisnis Perindo dan Perinus saling melengkapi mulai hulu hingga kehilir. Mulai dari bisnis kepelabuhan, penangkapan ikan, perdagangan ikan, budidaya, hingga wisata perikanan atau aquaturism. Sebagai salah satu negara pengekspor ikan terbesar, berbicara mengenai peta sentra produksi perikanan Indonesia, sentra produksi udang berada di wilayah Sumatera dan Jawa Barat, kepiting tersebar di Jawa, Sumatera dan Kalimantan. Penghasil utama rumput laut berada di wilayah Sulawesi dan Nusa Tenggara. Sedangkan, kawasan penghasil tunal terfokus di Papua, Maluku dan Sulawesi Utara. Pada tahun 2019, ekspor hasil perikanan secara serentak berhasil dilakukan di 21 negara. Komoditi produk perikanan ini berada dalam 394 kontainer dengan total 8.938,76 ton, senilai 588,79 miliar. Hingga saat ini, terdapat 4 negara tujuan ekspor utama yang dicatatkan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, yaitu Amerika, Tiongkok, Jepang, dan Malaysia. Kemajuan industri perikanan Indonesia, turut didukung pula oleh 2 BUMN yang terus meningkatkan jumlah ekspornya di beberapa tahun terakhir. Pencapaian paling signifikan, ekspor perum perindo terlihat sejak tahun 2018 sejumlah 694 ton dengan nilai 83 juta USD. Sedangkan, perinus yang lebih fokus pada hasil tangkap juga terus berupaya meningkatkan jumlah produksi. Di tengah terjadinya pandemi COVID-19 yang tak kunjung usai, kabar bahagia justru tak menyurutkan ekspor produk perikanan Indonesia untuk terus tumbuh, terbukti dari nilai ekspor yang mencapai 5,2 miliar USD atau 74,4 triliun kurs 14.300 per USD pada tahun 2020. Jumlah ini naik 5,3 persen dibandingkan tahun 2019. Sementara, nilai impor tercatat turun 10,4 persen menjadi 6,1 triliun dibandingkan tahun sebelumnya. Badan Pusat Statistik juga mencatat bahwa di 2019, kontribusi perikanan terhadap produk domestik bruto atau PDB Indonesia mencapai 2,65 persen pada 2019. Kemudian, bahkan di tahun 2020, sebanyak 2.191 unit pengolahan ikan atau UPI juga telah menembus ekspor ke 157 negara mitra dengan komoditas ekspor utamanya beli putih udang, tuna cakalang, malalugis, cumi, kepiting rajungan, rumput laut, dan ikan layur. Tidak berhenti sampai di situ. Mengenai update berita ekspor ikan terbaru, Thailand baru saja memesan ikan kembung ke Perum Merindo sebanyak 150.000 kg yang dibagi dalam 4 sesi pada Mei 2021 lalu. Selanjutnya, Perinus juga baru saja berhasil melakukan ekspor gurita ke Jepang dengan total transaksi senilai 1,03 miliar pada Juni 2021. Secara kumulatif di periode Januari sampai Maret 2021, nilai ekspor produk perikanan mencapai 1,27 miliar USD atau naik 1,4 persen dibanding periode yang sama tahun 2020 lalu. Nah Sobat, meski industri perikanan Indonesia akhir-akhir ini terlihat menunjukkan perkembangan yang baik, akan tetapi, untuk menuju kemajuan yang semakin mendunia, BUMN perikanan harus lebih mengatasi sejumlah tantangan. Terlebih, dengan dilakukannya merger Perindo dan Perinus, diharapkan dapat lebih mengatasi terkait keterbatasan infrastruktur dan penyedia jasa logistik, terkait kualitas SDM pelaku usaha perikanan dan keterbatasan teknologi informasi untuk logistik perikanan. Selain itu, dapat pula mengupayakan agar penyerapan produk perikanan diperbaiki akses pemasaran melalui sistem data yang terintegrasi. Sistem tersebut mencakup data produksi perikanan, jaringan, serta kapasitas sarana dan prasarana, sehingga dapat mendorong pertumbuhan nilai tukar nelayan di berbagai daerah. Sobat, itulah ulasan mengenai perkembangan industri perikanan di Indonesia. Terima kasih telah menyimak video kali ini. Jangan lupa, klik berlaganan untuk mensupport channel ini agar tetap memberikan konten berkualitas tentang BUMN Indonesia. Bagikan pula video ini dan tuliskan di kolom komentar topik apa yang kamu ingin bahas. Ikuti terus YouTube BUMN Info agar tidak ketinggalan informasi seputar BUMN selanjutnya.